Cuaca yang tidak menentu atau sering terjadi hujan berdampak buruk bagi petani cabai di Magetan. Tanaman cabai baik keriting ataupun cabai rawit rusak. Kerusakan mencapai 70% lebih, petani pun merugi. Petani cabai di Kabupaten Magetan tidak bisa menikmati hasil panen. Pasalnya banyak cabai yang rusak akibat diserang hama, yang biasanya petani menyebut dengan nama hama patek. Seperti yang dialami petani cabai di desa Pelumpung, kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan. Seluruh tanaman cabai mereka, cabai rawit dan keriting, banyak yang membusuk karena diserang hama patek. Salah satu petani cabai, Yatini, mengatakan kondisi seperti ini biasanya disebabkan oleh curah hujan yang terlalu tinggi. Begitu hujan turun, hama langsung menyerang cabai hingga membusuk. Berbagai upaya telah dilakukan para petani, termasuk penyemprotan berbagai jenis obat pertanian. Hanya saja hama patek tidak bisa dikendalikan. Tanaman cabai punya ibu seperti apa kondisinya? Dulunya ya baik setelah banyak hujan, kebanyakan hujan, lalu busuk. Ini cabai apa saja bu? Cabai keriting ada, cabai sayur ada, cabai rawit ada. Rusak semua bu? Iya dong, karena kebanyakan hujan. Kalau seperti itu gimana, rugi? Ya rugi, karena kan obatnya mahal. Ini yang rusak berapa persen, kira-kira bu? Hampir semuanya? 70 persen ya ada. Kini mereka, para petani hanya bisa bersedih, karena tidak bisa menikmati keuntungan di saat harga cabai terus naik. Di pasaran saat ini harga cabai rawit mencapai 55 ribu rupiah per kilogram. Cabai besar 50 ribu rupiah per kilogram. M. Ramzi, CTV, Magetan.